Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel bangwasai tentunya kali ini saya akan memberikan tips atau cara membuat ucapan selamat idul fitri hanya dengan aplikasi kinemaster bagi yang baru singkat di channel ini jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda loncengnya dengan demikian saya akan lebih bersemangat untuk membuat video-video lainnya yuk kita ke caranya kali ini kita masih dalam suasana puasa dan dalam situasi pandemi COVID-19 dengan demikian anjuran pemerintah untuk larangan mudik dan kita menjaga jarak tentu ini sangat penting untuk membuat ucapan idul fitri yang nanti akan kita share di media sosial caranya bagaimana? yuk kita mulai buka aplikasi kinemasternya lalu tekan tombol plus untuk membuat project baru pilih aspek rasio tergantung keperluan kalian jika ingin ke instagram misalnya 1 banding 1 tapi untuk contoh saya akan menggunakan 16 banding 9 karena secara umum itu yang dipakai lalu saya akan menambahkan latar atau background silakan tambahkan latar apa saja semisal saya pilih yang ini ya biar ada awan-awannya lalu durasinya kita tambah terserah kalian saja berapa durasi yang diinginkan kemudian checklist lalu klik lapisan pilih hamparan saya sudah menginstallnya di store kinemaster ya ada ramadhan dan idul fitri misal saya pilih yang ini checklist kemudian posisikan sesuai keinginan saja lalu skalanya juga silakan teman-teman durasinya kita samakan dengan background ya seperti ini kira-kira misalnya di detik ini kita checklist dulu kita tambah text misalnya seperti ini kita besarkan sedikit simpan di atas misalnya ya tapi ini lagi-lagi terserah kalian bisa mau diganti hurufnya silakan lalu durasinya kita samakan kemudian efek masuknya misalnya seperti itu ya lalu tambahkan text lagi untuk melengkapi ucapan tersebut kalau perlu ganti textnya jika warna fontnya kita ubah silakan misal saya merubahnya ke kuning ya lalu bisa ditambahkan border nya aktifkan border jika saya ganti merah misalnya seperti ini ya lalu letakkan jadi animasi masuknya oke misalnya ya terserah kalian saja lalu selanjutnya kita tambahkan text lagi misal seperti ini ya lalu hurufnya misalnya mau dirubah silakan warnanya saya ubah merah misalnya ya lalu kasih border putih biar tampak tipis saja ini pun sama durasinya kita kasih efek masuk kemudian tambah text lagi ditempatkan di paling pinggir misalnya ya gitu masih animasi masuk mudah saja kita play kemudian ini terlalu panjang misalnya saya mulai potong disini pangkas ke kanan semuanya juga pangkas ke kanan ya kita samakan saja durasinya lalu kita beri animasi keluar saya memberinya memudar saja keseluruhan saya beri animasi keluar memudar kemudian kita ekspor tunggu sampai selesai dan hasilnya seperti ini sangat mudah bukan selamat mencoba demikian barangkali yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru buat anda sekalian jangan lupa video ini ditonton juga ya dan jika ini bermanfaat silakan di like di share dan jangan lupa subscribe juga di tampol ini terima kasih wassalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih